Kitab Keluaran, Pasal 7 Harun menjadi jurubicara Musa Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku telah mengangkat engkau menjadi utusanku kepada Fir'aun, sedangkan Harun, saudaramu itu, akan menjadi jurubicaramu. Beritahukan kepada Harun segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, dan ia akan menyampaikannya kepada Fir'aun untuk meminta supaya orang Israel diizinkan meninggalkan Mesir. Tetapi aku akan membuat Fir'aun keras hati sehingga ia menolak, dan aku akan menambah tanda-tanda mukjizat di Mesir. Namun demikian Fir'aun tetap tidak akan mendengarkan engkau, maka aku akan menimpakan ke atas Mesir malapetaka besar yang terakhir, lalu aku akan membawa umatku keluar dari negeri itu. Orang-orang Mesir akan mengakui bahwa akulah Allah, apabila aku memperlihatkan kekuasaanku, dan memaksa mereka agar mengizinkan umatku pergi. Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tongkat berubah menjadi ular. Ketika Musa dan Harun menghadap Fir'aun, Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Fir'aun akan menuntut agar kalian memperlihatkan suatu mukjizat untuk membuktikan bahwa Allah telah mengutus kalian. Maka katakanlah kepada Harun agar ia melempar tongkatnya di hadapan Fir'aun dan tongkat itu akan menjadi ular. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan memperlihatkan mukjizat itu, seperti yang diperintahkan oleh Yahweh. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun serta para pegawainya, dan tongkat itu menjadi ular. Fir'aun memanggil semua ahli sihirnya di Mesir, dan mereka pun dapat melakukan tanda ajaib yang sama, dengan menggunakan ilmu sihir. Tongkat mereka juga menjadi ular, tetapi ular Harun menelan semua ular mereka. Meskipun demikian, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dan tetap tidak mau mendengar. Sebagaimana yang sudah difirmankan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kepada Musa bahwa hati Fir'aun tidak akan tergerak dan bahwa ia akan tetap kukuh, tidak mau mengizinkan orang Israel pergi. Tuhan berfirman, pergilah menghadap Fir'aun lagi esok, pagi-pagi, pada waktu Fir'aun turun ke sungai. Tunggulah di tepi sungai dan temui dia di situ, dengan membawa tongkat yang pernah berubah menjadi ular itu. Katakan kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menyuruh aku kembali kepadamu untuk meminta agar engkau membiarkan umatnya pergi beribadat kepadanya di Padanggurun. Tetapi engkau tidak mau mendengar. Sekarang Tuhan berfirman begini, engkau akan mengakui bahwa akulah Tuhan karena aku sudah menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke atas air sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan akan mati dan sungai itu akan berbau busuk sehingga orang-orang Mesir tidak akan mau meminum airnya. Lalu Tuhan memberi perintah kepada Musa. Katakan kepada Harun supaya ia mengulurkan tongkatnya ke arah segala perairan di Mesir. Maka semua air di sungai, diselokan, dirawa, dan disumber air, bahkan air yang disimpan dalam bejana kayu atau bejana batu, dalam mangkuk, dan cerek di rumah-rumah pun, akan berubah menjadi darah. Itulah pertama, air menjadi darah. Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Di hadapan mata Fir'aun dan semua pegawainya, Harun memukulkan tongkatnya ke air sungai Nil itu dan air itu menjadi darah. Ikan-ikan mati dan airnya menjadi kotor sekali sehingga orang-orang Mesir tidak mau meminumnya. Di seluruh Mesir, air telah menjadi darah. Kemudian para ahli sihir di Mesir juga mengubah air menjadi darah dengan mantra mereka. Karena itu, hati Fir'aun tetap keras. Ia tidak mau mendengarkan Musa dan Harun sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun kembali ke istananya tanpa tergerak sedikitpun hatinya. Lalu orang-orang Mesir menggali sumur-sumur di sepanjang tepi sungai Nil untuk memperoleh air minum karena mereka tidak dapat meminum air sungai itu. Tujuh hari telah berlalu sejak air sungai itu kena tulah. Terima kasih telah menonton!